Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar para juara pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes! Alhamdulillah, mudah-mudahan antun semua tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat walaupun tetap berada di rumah Taib, di pertemuan kali ini, Ustaz ingin menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas kenikmatan yang selalu kita rasakan sampai dengan detik ini Berbicara tentang kelas 6, Antumni yang sekarang sudah kelas 6 mulai dari Mas Abid sampai dengan Mas Haidar, Mas Gifari Seluruh kelas 6 yang berjumlah 14 ini Tidak terasa ya, Antum itu sudah melewati masa-masa di kelas bawah Kelas 1, 2, 3, 4, bahkan kelas 5 sudah lewat Sudah 5 tahun lebih Antum berada di sekolah Walaupun ada beberapa yang hadir bersama kita di kelas 2 Ada baru gabung di kelas 2, ada yang kelas 3 Tapi secara umum Antum adalah murid-murid Insantama yang sudah 5 tahun belajar bersama di Insantama Nah, kalau di offline, di sekolah Biasanya sejak kelas 1 Antum kan selalu diajarkan bersama-sama dengan Ustaz dan teman-teman Untuk selalu sholat berjamaah Tidak ada anak-anak yang ketika waktunya sholat berjamaah di sekolah Lalu dia tidak sholat berjamaah Ngumpet di kantin, tidak ada Karena memang Insantama tidak punya kantin Tidak ada Oh, ada di kelas Sholatnya sendirian, tidak ada Semuanya dilatih bersama-sama setiap hari untuk sholat berjamaah Wabil khusus sholat zuhurnya Sholat duha, latihan juga sholatnya bersama-sama Karena memang masih perlu pembenaran bacaan Sejak kelas 1 sampai dengan kelas-kelas selanjutnya Nah, pertanyaannya Apakah kebiasaan sholat berjamaah kita di sekolah itu Hanya cukup untuk kita budayakan di sekolah? Atau terus kita budayakan dan terus kita jaga Walaupun kita tidak di sekolah? Nah, oleh karena itu Di BSI kali ini Ustadz ingin menyampaikan Bahwa sekolah kita Para guru-guru antum semua Mengajarkan kebiasaan sholat berjamaah itu Bukan untuk menjadi peraturan sekolah saja Bukan untuk menjadi rutinitas yang ada di sekolah saja Karena sejatinya guru-guru antum Ustadz dan ustadzah Mengajak antum semua Untuk membiasakan sholat berjamaah itu Agar kita paham Bahwa sebenarnya Islam Allah SWT dan Rasulnya Memerintahkan kita untuk menjaga sholat jamaah ini Karena Sholat jamaah Atau sholat secara umum itu adalah Apa? Masih ingat? Tiang agama Oh, tiang agama Pondasinya ini Itu Mas Ibrahim hafal banget itu Dan Ikhwan dan Ahwat di kelas 6 Insya Allah hafal banget As-sholatu imaduddin Sholat itu tiang agama Dulu bahkan ketika insan tamah masih dikali orang Ada tulisannya besar Ya, Ustadz masih ingat banget Nah, ketika itu menjadi sesuatu yang berasal dari perintah Syariat, perintah agama Tentunya kita melaksanakannya Dengan kesadaran penuh Bahwa yang memerintahkan sholat ini Bukan Ustadz saja Ustadz membantu menyampaikan perintah sholat Yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Guru-guru antum Menyampaikan syariat itu Mengajak antum untuk terbiasa melakukan itu Dan Ustadz sendiri juga punya kewajiban untuk itu So, mudah-mudahan antum semua Walaupun di rumah Tetap terjaga sholat jamaahnya Ada yang tahu enggak Keutamaan sholat jamaah itu seperti apa? Masih ingat? 27 rokaat Bukan 27 rokaat 27 derajat 27 derajat kemuliaannya Dari mana tahunya? Ustadz bacakan hadisnya Salat berjamaah itu Lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidhi, Imam Ibn Majah, Imam An-Nasai Dari sahabat Ibn Umar Radiyallahu An-Nasai Banyak yang meriwayatkan hadis ini Ini hadis Masya Allah Memotivasi kita untuk sholat jamaah Karena sholat berjamaah Pahalanya jauh lebih besar daripada Sholat sendirian Wabil khusus Kalau antum pernah mendengar Insya Allah pernah dengar Bagaimana kisahnya sahabat Ibn Umim Maktum Ya Ketika beliau itu Lapor kepada Nabi Dia Ya Rasulullah Kurang lebih Kurang lebihnya Rasulullah Saya ini orang yang buta Apakah saya masih harus Pergi ke masjid Untuk sholat jamaah Apa jawab Nabi Apakah Nabi menjawab Oh Buta ya Sakit ya Gak perlu deh ke masjid Gak apa-apa Di rumah saja sholat sendiri Kata Nabi Apakah engkau mendengar adan Iya Kata sahabat Kalau mendengar adan Berarti Gak ada ruksoh bagimu Tetap pergi ke masjid Artinya apa Sebegitu pentingnya Sholat jamaah ini Untuk selalu kita laksanakan Bahkan berjamaahnya di masjid Atau di musholat Nah Maka dari itu Ustadz mengingatkan Antum dan kita semua Di forum BSI ini Untuk selalu menjaga Kebiasaan Sholat berjamaah Lima waktu Jadi Kalau bisa Jangan sampai Setiap hari Hanya punya alarm makan Pagi-pagi perut Lapar Mek Waktunya sarapan Waduh Mek Udah jam berapa Belum sarapan ini Sarapan ingat Siang-siang di sekolah Belum waktunya makan siang Belum bel Ustadz Udah lapar Ingat dengan makannya Pas sholat aja Masih ingat makan Masya Allah Nah Waktunya Malam Mbakda Maghrib Ingat makan Seakan-akan Kalau gak makan Dia resah Gelisah Gundah Waduh belum makan Muslim yang baik Muslim sejati Adalah dia Yang punya alarm Sholat Lima waktu Melebihi Alarm-alarm Yang lainnya Dia memiliki Pengingat Dalam dirinya Untuk melaksanakan Sholat jamaah Lima waktu Lebih daripada Pengingatnya Tentang hal lain Selain sholat Urusan makan Dia ingat Dia lebih ingat Lagi tentang Urusan sholat Bahkan ketika makan Dia itu sudah ingat Dia ingat tentang Makan pagi Misalkan Dia masih Ternyang-ngyang Sholat subuh tadi Aku Alhamdulillah Sholatnya berjamaah Uh tadi Imam saya Sholat Ketika sholat Baca surat Al-Faqoro Yang dibaca Misalkan Tapi Sepuluh ayat Duhur Setelah Setelah Sholat zuhur Kan lagi makan siang Makan siang Yang diingat apa Atau Dalam aktivitas yang lain Dia ingat sholatnya Artinya Sholat jamaah Lima waktu Benar-benar Terinstal Dalam dirinya Benar-benar Ada Dalam dirinya Seutuhnya Untuk selalu Dia rindukan Dia butuhkan Dia gak nyaman Kalau dia sudah Mendekati waktu sholat Belum Siap-siap sholat Dia gak nyaman Kalaupun suatu saat Misalkan pernah Sesekali terlambat Bangunnya Pagi-pahari Dia itu sangat Merasa menyesal Aduh Kok telat Dan seterusnya Muslim yang baik Para juara Yang hebat Wabil khusus Siswa-siswi Kelas enam Adalah mereka Yang selalu punya Reminder Punya alarm Dalam dirinya Untuk menjaga Kebiasaan Sholat berjamaah Lima waktu Mudah-mudahan Kita semua Menjadi Muslim yang baik Menjadi Muslim yang Selalu Menjaga Sholat Lima waktu Kita Dengan berjamaah Hadanallah Wa'ayyakum Ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menjaga Selamat menjaga